Kontingin di Indonesia mengukir prestasi membanggakan pada Paralimpiade Tokyo 2020 dengan meraih dua medali emas yang mengakhiri penantian 41 tahun. Indonesia terakhir kali merebut dua medali emas pada Paralimpiade Arnhem 1980. Kedua medali emas itu persembahan Yan Subianto dari cabang bowling lapangan, lawn ball dan RS Arlen diangkat besi. Secara keseluruhan di Arnhem, kala itu Indonesia meraih dua medali emas dan empat medali perunggu. Prestasi di Arnhem meneruskan pencapaian di Paralimpiade sebelumnya Toronto 1976. Kala itu kontingan merah putih menyapat dua medali emas plus satu perak dan tiga perundu. Dua emas itu buah perjuangan Itria Dini di Atletic dan Syarifuddin bowling lapangan. Setelah Arnhem 1980, Indonesia ibarat menjalani pacak klik medali emas. Pada Paralimpiade sebelum Tokyo 2020 misalnya, yakni Rio de Janeiro 2016, kita hanya meraih satu perunggu melalui Minengah Widiasih diangkat besi. Empat tahun sebelumnya di London 2012, Juga satu perunggu oleh petenis meja David Jacobs. Komite Paralimpiade Nasional NPC menangkatkan satu emas di Tokyo 2020. Melalui penampilan penuh semangat dan pantang menyerah, atlet Paralimpiade terbaik kita meraih dua emas, tiga perak dan empat perunggu. Kedua medali emas diraih dari arena bulu tangkis, yaitu ganda putri Leani Ratri Oktila. Kalimatus Sadia dan ganda campuran Hari Susanto, Leani Ratri Oktila, tiga perak persembahan Minengah Widiasih angkat besi, serta Deva Andri Musti dan Leani bulu tangkis. Empat peraih perunggu adalah Sabto Yogo Purnomo, atletik David Jacobs tenis meja, serta Surya Nugroho dan Freddy Setiawan bulu tangkis. Dengan hasil ini, Kontingen Republik Indonesia menyudahi perjuangan di Tokyo di peringkat ke-43 pada kelasmen perolehan medali. Posisi ini membaik dari sebelumnya di Rio de Janeiro 2016 saat tim merah putih di tangga ke-46 dan London 2012, ketika Indonesia di posisi ke-60. Di tengah berbagai keterbatasan pemusatan latihan nasional, Platnas Paralimpiade Tokyo 2020, prestasi ini melegakan sekaligus memunculkan kebanggaan. Keterbatasan itu mulai dari urusan pendanaan dan fasilitas latihan hingga ifal minimnya uji coba dan latih tanding yang banyak terkendala situasi pandemi. Pembinaan olahraga Paralimpiade dengan duta-duta para atlet di Pable selalu bermakna kompleks dan syarat makna. Pembinaan yang tersistem dan berkesinambungan akan makin membuat para atlet Paralimpiade merasa setara dengan yang lain. Perubahan deretan huruf dari disability menjadi ability pada upacara pembukaan Asian Paragames 2018 sepatutnya menjadi representasi sudut pandang kita semua. Selain ifal bonus atlet Paralimpiade Tokyo 2020 yang harus sama dengan Olimpiade Tokyo 2020, berbagai aspek pembinaan olahraga Paralimpiade juga selayaknya dibuat setara. Mengingat, dalam kiprahnya di level internasional, para atlet Paralimpiade juga mengharumkan nama negara. Terima kasih telah menonton!